Intro Seiring terus meningkatnya kasus COVID-19 di Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya, markas polisi daerah setempat menggelar vaksinasi masal sekaligus menyongsong hari Bayangkara ke-75 yang digelar setiap 1 Juli mendatang. Vaksinasi Sinovac yang digelar di halaman Mapolda Kalteng ini, Senin pagi, mendapat sambutan antusias dari warga. Pasalnya, setiap warga yang menjadi peserta vaksin akan mendapat sembako gratis dari panitia. Vaksinasi ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Meski membludak, para peserta yang datang tetap mengikuti protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Bahkan untuk kelancaran vaksinasi kali ini, panitia terpaksa membuka 4 pos untuk memudahkan peserta vaksinasi. Informasinya, baik-baik, sangat baik. Kayaknya masyarakat sudah peduli kesehatan lah gitu. Ya, utamanya masalah anak-anak masalah sekolah, tapi setelah kesininya saya, oh benar juga, kita memang harus dipaksin untuk menjaga kesehatan. Alhamdulillah, apalagi kalau semakunya banyak. Sebagai warga negara, saya ikut mendukung program pemerintah untuk menggalakkan vaksin ini. Karena terus terang aja, anak saya meninggal kemarin tanggal 8 April 2021. Masuk hari Minggu, hari Kemis meninggal. Jadi kata rumah sakit dikatakan itu COVID. Anak saya baru pulang dari Gunung Mas. Anak saya dosen di UNPAR, dokter anak saya. Jadi ya itu apa namanya, dari situ saya harus menjaga karena saya sendiri yang ada sekarang ini. Nggak ada siapa-siapa. Ya, itu gitu. Dan ikut mensukseskan program pemerintah untuk memerangi COVID-19 itu. Terima kasih untuk Polda Kalteng yang telah memfasilitasi ini semua. Sementara itu, ke Polda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Deddy Prasetyo menjelaskan, vaksinasi masal ini sebagai langkah membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19. Polda Kalteng sendiri menurut Jenderal Bintang 2 ini menargetkan 1.500 orang warga yang divaksinasi. Memang yang lebih diutamakan adalah sasaran kita adalah Lansia. Tapi Lansia, Alhamdulillah, dengan kencarnya kita melaksanakan kegiatan vaksinasi bersama sekolah terkait, kursusnya didukung oleh pemerintah daerah. Lansia kita sudah bisa menduduki ranking 8. Artinya bahwa untuk vaksinasi Lansia, sasaran kita sudah bisa mencapai target di atas 30%. Nah, hari ini kita kembangkan juga. Selain Lansia, UMKM, dan pelayan publik, dan serta masyarakat, kita laksanakan kegiatan vaksinasi secara masyid. Targetnya dalam rangka hari bayangkara ke-75 ini, 1 juta. Hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak seluruh jajaran dengan target kurang lebih sekitar 5.000. Di Mapolda sendiri kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan target 1.500 orang. Nah, ini kita harapkan semakin masyarakat sadar untuk mau divaksin, maka herd immunity akan semakin terbentuk dengan cepat. Dan kita harapkan juga masyarakat jangan tereforia. Apabila tidak melaksanakan vaksin, tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengidari kerumunan, kemudian menunda kegiatan-kegiatan pepergian keluar, itu lebih terukamakan juga. Vaksinasi masal ini tak hanya dilaksanakan di Mapolda, Kalteng, namun juga dilakukan di 14 polres yang tersebar di Kalimantan Tengah dengan target selama sepekan 1 juta warga harus mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.